Hai cakep hijau ini selain uang yang hijau dan tanaman hijau ya tetap pakai masker kalau enggak lagi keluar-keluar banyak orang hari ini kita jalan-jalan ke namanya seger banget ya ngeliatnya semua sawah jadi adem matanya Oh ya karena ini masa pandemi biasanya tempat wisata udah menerapkan protokol CHSE salah satunya menyediakan tempat cuci tangan kayak gini jadi kita bisa cuci tangan deh nah kita sebagai wisatawan juga harus patuh terhadap protokol tersebut nah kayak gini nih cleanliness health safety and environment jadi kita sebagai wisatawan tetap harus melakukan 3M memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan supaya kita tetap bisa berwisata dengan aman ini dia kita udah sampai di yeh pulu lokasinya itu ada di desa bedulu kecamatan belah batu Kabupaten dan gianyar musik musik nah nanti di sepanjang tembok ini kita bisa lihat relief kuno yang bersejarah dipahat di batu cadas terus panjangnya ini sekitar 25 meter dengan lebar relief 2 meter nah relief ini menceritakan sejarah kehidupan masyarakat Bali kuno di masa kerajaan berdahulu musik 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 oh ya konon katanya disini juga ada tempat bertapa raja berdahulu sebelum dia kalah berperang melawan kerajaan Majapahit pada tahun 1343 musik 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 jadi sih puluh ini deket banget sama hotel kita nginep jadi tinggal jalan berapa meter ya? ya sekilo lah kurang so people tetep hati-hati ya ini licin jadi deh kemarin kan hujan terus diubut jadi licin terus disini sepi banget jadi kita lepas eh jadi berani lepas masker karena gak ada orang lain gitu tapi kalo ada air terjun ada air terjun ya kalau lagi di tempat umum selalu pakai masker dan cuci tangan kayak tadi di depan sebelum masuk sini ada buat cuci tangannya ini mau pulang kita pokoknya harus tetap menerapkan protokol CHSE, cleanliness, health, safety, and environment jadi cuci tangan dulu, sudah sudah disediakan 4 cuci tangan let's go abis dari yeh puluh kita jalan lagi ke gua gajah deket ya lumayanlah kita jalan hapis aja yaa yaaah yaah yaah selamat menikmati nah ini gua gajahnya ini kalau di sana buat sembahyang ya Pak di situ buat sembahyang di bawah ada air terjun terus ini tadi apa Pak air suci bisa cuci muka di sini oh bisa lihat air terjun ya Pak bisa ya Oh kempa bumi terus dibenerin lagi Pak Oh jadi itu memang bekas gempa bumi ya sekarang pecahkan meru Oh ya 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 Oh Pura buddha oh iya buddha temple Oh ini kepala ini di padanya ini sebenarnya kamu ke bawah Oh ini kepala ya pola lirunya jatuh ke bawah karena kebapak bumi dia jatuhnya pecah ya kebapak bumi ya Oh bentuknya apa pak meru 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 Oh ini bagus ya akar pohonnya pokok Buat meditasi lupa sedum terus terus turun turun ya Pak coba ya bagusnya ini tuh apa namanya Pak Oh ini bisa buat cuci muka enggak Oh iya licin jengjang berlumut ke bawah ini apa R7 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh berdoanya didalem ya enggak boleh masuk ya pak oh boleh ini purul kemudanya sini selamat menikmati 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 nah ini hotel kita di Ubud selamat menikmati aduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati